Halo semua, adegan magnetmans, dan selamat datang kembali lagi di sini di magnetmans VGC Adventure, episode 3, Ultraseries, dan karena kemarin kita berlawan, kita terpaksa menahan dulu beberapa episode, ditambah wifi nya agak ngelag gitu, hanya kayak memutuskan rekam Digimon Rings video aja, untuk sementara waktu, ya karena Digimon Rings pake hp, dan saya gak butuh ngandelin wifi, gak kayak ya cuy dia sini, dan oke, kita kembali lagi dengan tim Raya Ogre kita, dan kemungkinan tim ini akan berakhir masa karirnya di 3 atau 5 episode lagi mungkin, atau 4, karena kita butuh inspirasi baru juga di VGC Adventure, ini demi kalian juga, buat belajar, mau tim apa yang kalian mau pake buat kedepannya, dan seperti biasa, silahkan hit like buttonnya, kalau kalian suka, subscribe kalau mau kontennya lebih banyak, dan subscribe notification buttonnya, untuk gak ketinggalan satu pun video yang kalian ingin, oke, langsung ketemu lovely dari Sibu Jepang, dengan rating Sibu 583, dengan tim, uh, sernya Siveo tau, oke, ada Gengger Crest, Wando Crest, Wando Inc, QG, seneng nih matchup nya, tapi Gengger gak akan seneng di matchup ini, ini, it's obvious lah, kita kali toge sama QG, atau Gengsi, toge QG is better lah, ini biar bisa, counter si Wando, kalau bisa choice craft atau apa, bronzong udah pasti best bet kita, disini, kita bisa pake instant roll terakhir, tapi intinya kalau, wow, instant roll, kalau Wando sudah mati, instant roll kita, udah good position banget sebenernya, andai aja tuh, kayak kita ses, tapi way closer lebih, penting sih, di tim kita, oke, let's do this lah, kita gak pake tim ini, kombinasinya, jadi yang pasti pake tuh udah pasti sernya, instant roll, di veletal, terakhir, bisa Gengger atau gak crash, wah tapi, keliatannya dia gak butuh trick room sepertinya, kita lebih butuh trick room disini, karena kalau trick room, BOOM, posisi kita bagus sekaliannya, wuh, double, double, oke, oke, kita akan raguin, di veletal nya ini, Dakinium Z, sepertinya, sepertinya sudah pasti mau gilman sih, sini, gak, gak diraguin lagi, jadi apa yang kita lakukan, kita akan, fake out, di veletal, 7s, di veletal, bisa semua, eh, aduh, kalau with bone zoom, kita bisa fake out, trick room sih, oke, kita akan, switch bone zoom, kira mau, 7s nya dapat, gilman sih gratisan, oke, kira bisa switch in sih, sebenernya sih, kita bisa roar, si 7s yang udah, gilman sih nanti, terus kira bisa nuzzle, si, di veletal, sepertinya sangat protek, apakai veletal protek juga, nope, it's okay, dia akan tauin, gak masalah, kita bisa, nuzzle, dan kita akan roar, si 7s, pinter sekali, dia switch, ke landu, tapi it's okay lah, kita buang landunya, untuk sementara waktu, oh dia U-turn ternyata, pinter juga, pinter juga, U-turn sih jangan, di veletal juga, by the way, cernias akan kembali lagi, tapi dengan paralyze, ini akan membantu sedikit lah, dia bisa chance free paralyze, oke, ini kesempatan kita untuk roar, si cernias, dan kita akan switch ke bronzong langsung, oh, oh, yeh, lupa, gengar, akankah dia switch to gini maru, akankah dia switch rando lagi, tapi dia udah tau kita punya roar, jadi paling dia mau, protek paling kan, kayakkan nozzle, kayaknya bisa Z-move, sini, kauin si, tinggal langsung, tinggal langsung, misalnya saya mau protek sini, oh, switch oke, ayo tiket wah, ini sih udah minus 2, disini, dan dia akan mega langsung, stride forward for the mega evolution, protek, akankah, damage nya memuaskan dengan minus 2 ini, kita akan sensor dulu by the way, takutnya ini kenal copyright, sama, the pokemon company, meski dia gak banyak capture card, so, kita gak balik lagi setelah animasi ini, selesai, oke, oh my god, gak berasa ternyata serangannya, tapi ini momen kita, sempurna kita untuk tweak room, dan kita akan, terkeselah lihat sekali lagi, randu wangan sini, mau bisa grandium Z, oh, my god, substitute, oke, grandium Z, tapi dia dapat tweak room gratis, jadi, lumayan lah, not bad, kita tri-5 tweak room gratisannya, karena, karena, dengan itu, kayak bisa, driver ball si gengar, dan origin push, thanks, wandu, thanks, udah bebasin kita dari perangkap ini, saatnya kita kawan Kyogre, kembali, gab dulu itu ya, win core, jenggar sini paling mau protect, jenggar, kira-kira ibo bowl, origin push, ini kira-kira ibo bowl ke genggar, percayaan substitutnya sekalian, dia bisa switch rando tapi kalau switch rando pun dia juga mikir karena apapun yang keluar bakal kena damage gede dan serniasnya belum geomansi oh andrew switch oke sernias kelihatan lizard nih mau si sernias mau di gyro ball audio sekedar mau buat substitute purpose doang tapi apapun caranya ini origin push bakal bagus damage nya plus qb lebih cepet dari sernias di trick room jadi kita gak usah diraguin lumayan lumayan gede kita akan pake taktik yang sama lagi kita akan gyro ball sama origin push dia goennya sini harus harus abisin trick room kita pecah substitute nya tensionnya semua ngapain geomansi oke it's okay lah oh origin push masih sakit juga kok ini oh so close tuh bikin lagi tipis banget serniasnya ya harusnya akan koin di veltel tahun ini juga yep di veltel kita akan cek beberapa check room lagi tahunnya 2 selesai nya semua protect sini pahingan kayaknya gyro ball bikin push aja pake taktik yang sama setelah nyata bisa sakrpans atau snarl atau apa tidak ada sakur puns oke gak berasa lagi di push akan ke hit nah, better luck next time disabelt jadi oke, kita akan switch untuk Gidimaru dan kita akan scout karena dari Geomancy kita bisa outspeed si Serniaz disini juga oke, oh perfect, oke mungkin alasannya akhirnya kan Serniaz bisa game board protect at least minimal gitu well, meski double protect terpaksih hmm kira kan susu Gidimaru ini si Serniaz si Veltel dia double protect bisa sukses dia harus terpaksa mau untuk Gidimaru mau bisa setel win karena kira bisa fake out Serniaz yang tinggal skrat lagi dan udah lah she has no hope atau mungkin hope nya palingan crit doang dan ngarep si Bunzong mati biar gak set trick room lagi i i miss Serniaz si Veltel combination toh itu udah meski gak terkenal tapi bagus juga di VGC16 tuh oh oke bacanya apalah ini rating 1519 dari Hokkaido Jepang dengan tim Salamens, Serniaz, Insinero, Tapu Koko, Grodon, sama Veloton oke no trick room ya untuk kali ini kalau kira trick room kita akan berurusan dengan si Durian ini kita kali Togidimaru Kyogre Genggar Rayquaza kesusahan dia gak tau dia harus kawan Veloton jujur aja Veloton ini good match up buat temen gue soalnya tapi gue at the same time pengen Rayquaza juga biar bisa ignore si Grodon oke kita biar Genggar aja deh kesusahan ngawin Serniaz nanti takutnya oke kita akan liat second match ini apa yang lawan kita bisa berikan buat kita Salamens, Grodon oke kayak bisa fake out Ice Beam sini well selama kita menang what the war siapa yang pemenangnya what the war apakah Grodon atau Kyogre kita lapan speed oh enggak kita kalah speed ternyata kita bisa if only situation kayak gini kita bisa fake out Grodon Ice Beam salamens if only situationnya kayak gini kita kurang beruntung berarti ini Grodonnya slow dong atau mungkin speed tie oh boy gak nyangkai ini mungkin Grodon jangan-jangan oke fake out ini lawan sini paling bisa double protect tapi kita akan fake out Ice Beam salamens saja cek dulu nope tuh gini baru gak dibutuhin yang kayaknya sini salamens akan mega nope no protect oke cool Ice Beam akan menghabisi salamens at least salamens gak dapet tailwind pressable blade oke come at me Grodon one hit k auto hidimavu tentu saja it's okay good job thank you udah by time gitu biar gak biar si salamens gak set tailwind kita akan lihat selanjutnya siapa felton oke this is where we get serious here kita akan slow dance langsung aja post protect kill grey elok karena Grodon disini paling mau protect harusnya oke kita akan slow dance protect si kill grey gak yakin si Grodon mau itu soalnya mau attack langsung karena kalau dia attack langsung mati dia di scout yep protect aku baru so dance cing 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 terus 2 attack apakah ferroton akan lakukan oh oh boy untung miss oke kita akan dragut ascent untung miss gak nyangka itu tanda wave nya kita lihat dulu apa di belakang oke oke grodon gak mungkin mau attack lagi dia terpaksa switch disini kayaknya akan double ke ferroton aja kalau gitu pokoknya dia bikin aksen post ice beam it's okay pecah ses oh udah protect nevermind lihat banget akankan cukup oh one hit one hit one hit oke event botnya akan mencahkan fokus testnya si VV hmm tadi scout isi betopoi lah oh my god what the hell ice beam nya setengah darah oke ini harusnya ada GG harusnya sih yes rneos cOS it's okay kita tinggal mega aja udah gak butuh mega gengar disini dragon aksen scout aja ke grodon and this should be game lah oke dia forfeit dia udah gak bisa menang lagi juga anyway karena kita masih gengar di belakang still fun tim tuh hayo girl is always the best team in the VGC jadi saya emang gue emang bener-bener jadi cinta banget sama di kombinasi dari pertama kali main sampai bisa buat run top 16 di oh wait udah ngomongin ya wah ini udah akhir dari episode kita makasih udah nonton dan see ya in the next video bye 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 do home ben m böyle Terima kasih telah menonton!